Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya, tergantung kapan waktu Anda mendengarkan. Kembali lagi dengan mata kuliah tafsir di kelas HES 3G. Saya, Aldir Fansyah, akan menjelaskan toko tafsir bernama Abdullah Said. Toko yang akan bahas ini bukan toko yang familiar buat saya. Abdullah Said siapa beliau? Andai tidak ada tugas, saya pun tidak akan tahu, gitu. Saya sudah siapkan materi ini sudah lama. Ketika mempelajari pemikiran toko ini, saya sebenarnya juga banyak pertanyaan. Tapi, insya Allah, keraguan-keraguan saya sebagai pemateri terhapuskan. Jadi, saya kira kita semua di sini sama-sama belajar. Sehingga jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Teman-teman juga dipersilakan mengomentari atau menanggapi dari materi kami atau pertanyaan yang nanti akan muncul. Kita ramaikan diskusi kita kali ini. Langsung saja ke materinya. Abdullah Said. Beliau ini orang keturunan Oman yang tinggal di Maldive. Lahir di Maldive pada tanggal 25 September 1964. Tahun 1977, beliau pergi ke Arab untuk menuntut ilmu. Di sana Abdullah Said memasuki lembaga pendidikan formal, antara lain Institut Bahasa Arab Dasar, Institut Bahasa Arab Penengah, serta Universitas Saudi Arabia di Madinah. Saat ini beliau seorang profesor studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne, Australia. Di Australia, Abdullah Said mengajar studi Arab dan Islam pada program Stata I dan program Pasca Sarjana. Beliau ini mempunyai banyak karya ilmiah baik dalam bentuk buku ataupun artikel. Dalam bentuk buku sendiri kurang lebih sekitar 20 buku. Sedangkan dalam bentuk karya ilmiah ataupun artikel kurang lebih sekitar 57. Baik di bidang Al-Quran seperti The Quran and Introduction. Beberapa karya tentang Islam seperti Islam and Belief. Dan yang bertemakan hukum ekonomi Islam seperti Islamic Banking. Dan masih banyak sekali karya-karya beliau. Satu hal lagi, tokoh yang nantinya kita bahas ke depan ini, Abdullah Said, beliau masih hidup ya. Jadi masih sezaman dengan kita. Beliau ini mempunyai karya berjudul Islam abad 21, Tafsir Kontekstual. Berawal dari kegelisahan intelektual, di mana Al-Quran ini ditafsirkan secara tekstualis. Yang dirasa tidak cocok, yang tidak sesuai, yang dirasa tidak sesuai dengan zaman modern ini. Dan dirasa kok kaku banget gitu. Ya, maka dari itu, sama seperti pendahulunya, Fazlul Rahman. Beliau menawarkan jalan alternatif metodologis dalam menginterpretasi Al-Quran. Sehingga Al-Quran tetap menjadi solifikuli zaman wamakan. Perlu diakui, Abdullah Said ini memberikan kontribusi besar dalam pengembangan sebuah metode interpretasi Al-Quran. Terutama dalam melanjutkan pendahulunya, yakni Fazlul Rahman. Beliau ini tidak membedakan tafsiran mutlak terhadap keseluruhan ayat-ayat dalam Al-Quran. Hanya sebatas gradualistik pada permasalahan etiko-legal. Sekarang, etiko-legal ini apa? Abdullah Said sendiri tidak pernah menjelaskan etiko-legal secara eksplisit. Namun, bisa kita ketahui bahwa etiko-legal ini terdiri dari dua kata. Etiko-legal, etiko, atau etik yang artinya etis, atau beradab, atau moral. Dan legal yang artinya bisa hukum atau aturan. Sebetulnya hukum-hukum yang berkaitan dengan gender, budaya, pluralisme, agama, dan lain sebagainya. Itu tadi sedikit tentang profil Abdullah Said. Lalu sekarang saya akan menjelaskan tentang penafsiran kontekstual. Sebelum masuk dalam pembahasan, Said mengklarifikasikan penafsiran menjadi tiga. Yang menjadi telah ukur klarifikasinya adalah aspek linguistik dan perhatian terhadap konteks sosio-historis dari makna teks. Tiga klarifikasi penafsiran itu yang pertama, tekstualis. Kedua, semi-tekstualis. Ketiga, kontekstualis. Kelompok tekstualis meyakini bahwa Al-Quran itu tepat. Kelompok tekstualis meyakini bahwa bahasa Al-Quran itu tepat. Sehingga makna Al-Quran itu statis. Sejak awal pewahyuan hingga sekarang maknanya tidak akan berubah. Itulah kira-kira yang menjadi perdoapan tekstualis. Lalu ada pula semi-tekstualis. Tau kira-kira semi. Jadi ke tekstualis tapi juga ke kontekstualis. Jadi semi-semi gitu. Jadi semi-tekstualis ini berada di tengah-tengah antara tekstualis dan kontekstualis. Meski begitu kelompok ini lebih kepada tekstualis. Meskipun agak sama ya, agak sama dengan tekstualis. Tapi kelompok ini masih berusaha menghadirkan sisi etiko-legal dalam bentuk modern. Yang ketiga adalah kelompok kontekstualis. Mereka percaya bahwa makna tekst tidak akan mencapai makna objektif. Sebagaimana dikatakan Said, mereka meyakini bahwa kandungan Al-Quran dapat diaplikasikan sesuai dengan waktu dan tempat tertentu. Dengan penafsiran yang berbeda. Mereka menekankan pada konteks sosio-historis. Baik sosial, ekonomi, kultural, dan sebagainya. Misalnya Asbabul Nuzul. Baik Asbabul Nuzul yang mikro, yakni sebab-sebab bunuhnya Al-Quran. Dan Asbabul Nuzul yang makro, yakni konteks sosial Arab pada saat itu. Jadi ada konteks-konteks yang berpengaruh. Sehingga menurut kelompok ini, makna akan selalu berubah. Karena konteksnya juga berubah. Seperti itulah kira-kira. Oleh karena itu, mereka membutuhkan cara-cara baru dalam melihat teks. Walau di satu sisi, mereka tidak menampikan atau menolak tafsir klasik. Ada beberapa pijakan pemikiran Abdullah Said. Salah satunya adalah tentang wahyu. Dan beberapa kajian lainnya. Nah, nanti beberapa pijakan ini menjadi dasar dari pemahaman terhadap metode penafsiran dari Abdullah Said sendiri. Pertama adalah konsep wahyu. Hakikat wahyu sendiri, Abdullah Said mengakui bahwa ia meyakini. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi, ia mengkritik ilmuwan muslim klasik yang menganggap bahwa wahyu adalah kalam Allah tanpa memberi perhatian sedikitpun bahwa Nabi dan masyarakat memiliki peran di dalamnya. Atau ketika ayat itu diturunkan. Akan tetapi, Abdullah Said sendiri lebih sepakat dengan tokoh semisal Fazlul Rahman. Yang mengatakan bahwa ada personaliti Nabi dan komunitasnya dalam peristiwa pewahyuan. Tapi, tapi maksudnya disini bukan berarti wahyu itu karangan Nabi Muhammad. Bukan begitu ya. Melainkan bahwa ada elemen manusia. Bahwa ada kapasitas Nabi yang disitu untuk memudahkan Al-Quran dapat dipahami oleh manusia. Karena wahyu itu bersentuhan langsung dengan manusia dan masyarakat yang menjadi audiens pertama dari Al-Quran. Yakni masyarakat Arab. Jadi, saat itu ada keterkaitan antara wahyu, Nabi, dan misi dakwahnya. Bukan berarti disini melibatkan manusia dalam menciptakan Al-Quran. Akan tetapi ada keterkaitan antara wahyu, Nabi, dan misi dakwahnya. Yakni dengan konteks sosio-historis di mana Al-Quran itu diwahyukan. Konsep ini agak panjang ya memang. Mudah-mudahan dapat dipahami ya, insyaAllah. Lebih lanjut, Said mengatakan secara global, wahyu melewati empat level proses. Sambil membayangkan saja ya, prosesnya ini dari langit yang atas sampai ke bawah yang saat ini kita gunakan sebagai podeman. Jadi yang pertama, level pertama. Wahyu ini masih di alam goib. Kalau kita bicara goib ini sudah di luar jangkauan kita ya. Kalau masuk ke ranah sains, mungkin goib ini termasuk empat dimensi, lima dimensi, atau dimensi-dimensi apa gitu ya. Entah berapa dimensi, lima pokoknya gitu. Yang pasti di luar jangkauan kita, gitu aja. Di luar domen pemahaman manusia. Jadi wahyu di sini masih di alam goib, di mana Tuhan pertama kali mewahyukan Al-Quran ke lauhul mafuz. Yang kemudian di langit dunia, di sana dihafal oleh ruh. Ruh ini dipahami sebagai malaikat penyampai wahyu. Jadi urutannya tadi, Allah, lauhul mafuz, langit bumi, kemudian ruh. Seperti itu ya. Dan ingat, itu semua berada di alam goib, di luar domen pemahaman manusia. Sehingga apapun kode atau bahasa yang digunakan untuk proses pewahyuan dalam proses ini, tidak bisa diakses oleh kita manusia biasa. Hanya manusia pilihan Tuhan yang dapat memahami secara spekulatif mengenai kode atau kodenya gitu. Sekarang masuk ke dalam level kedua. Nah, tadi di level pertama kan masih goib nih. Sekarang di level kedua pewahyuan ini, sudah mencapai Nabi. Ia diwahyukan ke dalam hatinya. Dari wahyu yang bersifat goib ini, ketika sudah mencapai Nabi, berarti wahyu ini sudah bersentuhan dengan dunia fisik. Sehingga wahyu terjadi dalam bentuk yang bisa dipahami oleh manusia. Nah, oleh karena itu, kemudian Nabi mengucapkan dalam bentuk bahasa Arab. Tentu saja ini adalah gendak Allah ya. Dalam bukunya, Said mengatakan, Tuhanlah yang memungkinkan sang Nabi mengekspresikan apa yang diwahyukan ke dalam hatinya, dalam bentuk apapun. Lalu level ketiga. Pewahyuan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari umat manusia. Wahyu menjadi sebuah teks yang dinarasikan, dikomunikasikan, diajarkan, dijelaskan, dan diaplikasikan. Kalau kita belajar siroh nabawi, ya kan memang seperti itu ya. Nabi menyampaikan dan mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Ada masalah, wahyu datang menuntunya. Ada masalah, wahyu datang memberikan hukum. Ada peristiwa, wahyu datang membenarkan dan meluruskan peristiwa tersebut. Sehingga wahyu ini telah menjadi bagian vital yang hidup dalam sebuah komunitas membentuk realitas akibat dari aktualisasi pewahyuan. Terakhir level keempat. Level ini melibatkan dua dimensi pewahyuan. Pertama, praktik yang dipandu oleh wahyu yang berasal dari nabi dan komunitasnya, dan terus diransmisikan kepada generasi-generasi berikutnya. Kedua, petunjuk ilahiyah yang dalam bentuk ilham atau inspirasi bagi mereka yang berusaha mempraktikkan firman Tuhan di kehidupan mereka. Disinilah aplikasi meluas dan bergembang tergantung pada konteks. Nah, itu adalah penjelasan dari konsep wahyu. Yang mana menurut Said, sebuah usaha dalam menafsirkan Al-Quran harus berangkat dari pemahaman kita terhadap konsepsi wahyu. Melalui pemahaman wahyu yang komprehensif, seorang mufasir akan mampu memahami konteks sosio-historis yang menjadi elemen penting dalam kerangka penafsiran. Begitulah kira-kira. Lalu ada pijakan lainnya juga. Disini Abdul Said mengomentari terkait fenomena penghampusan, yakni nasik dan mansuk. Nasik itu yang menghapus, mansuk itu yang dihapus. Pada peristiwa nasik mansuk, yang berubah atau yang dihapus, atau yang berubah dari ayat-ayat tersebut, ini bukan pada pesan dasarnya, melainkan pada bunyi teksnya. Karena pada pesan dasarnya itu akan tetap sama, itulah menurutnya pesan-pesan dasar yang selalu tetap tersebut akan menjadi inti dari ajaran Al-Quran. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.